Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel Nasib dan Hoki pada kesempatan ini, akan membahas mengenai Ramalan Primbon Jawa, yaitu 10 weton yang akan kaya di bulan Ramadan tahun 2023, mereka diprediksikan akan banjir berkah Ramadan. Tidak terasa hanya dalam hitungan hari, kita semua dan terutama umat muslim di seluruh dunia, akan masuk pada bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah dan pengampunan ini menurut perhitungan kalendar Masehi, akan tiba pada hari Kamis tanggal 23 Maret dan akan berakhir pada hari Kamis tanggal 20 April, di mana pada keesokan harinya akan menjadi hari yang penuh dengan kemenangan. Menurut perhitungan Primbon Jawa, akan ada 10 weton yang akan kaya atau banjir rezeki berkah Ramadan pada bulan suci tersebut, di mana mereka akan mendapat peningkatan dalam kehidupan, terutama dalam hal finansialnya. Weton yang akan kaya di bulan Ramadan tahun 2023 yang pertama, adalah weton Minggu Pon. Panjenengan kelahiran weton Minggu Pon, biasanya terlahir dengan sifat seorang pemberani, bahkan malah terkadang sering terbawa oleh emosi, hal itulah yang membuat Minggu Pon mudah memiliki musuh. Meskipun demikian, panjenengan weton Minggu Pon sangat berbelas kasih kepada keluarga dan orang-orang yang ada di dekatnya, Minggu Pon adalah orang yang setia dan penyayang. Di bulan Ramadan ini, rezeki weton Minggu Pon diramalkan akan meningkat, hal tersebut tidak terlepas dari sifatnya yang giat dalam bekerja. Panjenengan weton Minggu Pon memiliki mental yang bagus untuk menjadi seorang yang sukses. Weton yang akan kaya di bulan Ramadan tahun 2023 urutan kedua, adalah weton Minggu Pahing. Panjenengan kelahiran weton Minggu Pahing, adalah seorang yang bisa mempertahankan pemikiran dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, banyak orang yang menganggap bahwa panjenengan Minggu Pahing adalah orang yang keras kepala. Weton Minggu Pahing cocok menempati posisi sebagai garda terdepan. Hal itu disebabkan selain karena wawasannya yang luas, mereka juga memiliki kemampuan yang baik dalam menjalin suatu koneksi, dan juga berwibawa. Nasib baik, ditambah dengan keteguhannya dalam mewujudkan cita-cita, akan membuat weton Minggu Pahing memiliki banyak keberuntungan dan rezeki di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Weton yang akan kaya di bulan Ramadan tahun 2023 yang ketiga, adalah weton Seninlegi. Panjenengan kelahiran weton Seninlegi biasanya memiliki kepribadian yang baik, panjenengan adalah orang yang mengerti akan sopan santun, berjiwa murah hati, dan tidak suka menyakiti perasaan orang lain. Namun terkadang weton Seninlegi memiliki kebiasaan yang kurang baik, yaitu, dirinya selalu ingin tahu gosip dan urusan hidup orang lain. Akan tetapi, bagusnya adalah Seninlegi mampu membawa diri dengan baik di dalam pergaulan. Kerezekian weton Seninlegi di bulan Ramadan ini, akan selalu terjamin, mereka diprediksi tidak akan menemui kesulitan yang berarti untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya. Weton yang akan kaya di bulan Ramadan tahun 2023 yang keempat, adalah weton Selasapon. Panjenengan kelahiran Selasapon, memiliki sifat seorang pencemburu dan posesif, namun meskipun demikian, panjenengan Selasapon adalah sekaligus orang yang setia dan murah hati. Kelahiran weton Selasapon juga memiliki keberanian untuk melawan siapa saja, termasuk atasannya sendiri, selama dirinya berada pada posisi yang benar, Selasapon tidak akan pernah mundur, dia akan kalah hanya untuk mengalah. Weton Selasapon menginginkan kerezekian yang berkah, dengan memiliki hati yang jujur, mereka tidak mau mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, weton ini diramalkan akan banyak mendapatkan kelimpahan rezeki di bulan Ramadan nanti. Weton yang akan kaya di bulan Ramadan tahun 2023 yang kelima, adalah weton Rabupon. Satu hal utama yang sangat baik bagi panjenengan weton Rabupon, adalah panjenengan memiliki watak sebagai pengayom, panjenengan memiliki kemampuan untuk memberi perlindungan dan juga mendamaikan. Meskipun weton Rabupon terkesan selalu ingin mencari perhatian, mereka sebenarnya adalah orang yang sederhana, mereka mampu bergaul dengan berbagai kalangan di masyarakat. Bintang keberuntungan weton Rabupon, akan semakin memancar dengan terang di bulan Ramadan ini, hal itu juga tidak terlepas dari wataknya yang selalu rajin dan giat dalam mencari nafkah. Weton yang akan kaya di bulan Ramadan yang ke-6, adalah weton Rabu Wage. Panjenengan weton Rabu Wage meskipun terkesan galak, namun sekaligus dianugerahi dengan banyak kebijaksanaan, hal ini bisa terlihat dari kehati-hatian panjenengan dalam menimbang dan memutuskan sesuatu. Karena kebijaksanaannya tersebut, weton ini seringkali banyak dimintai saran dan pendapatnya, Rabu Wage juga merupakan orang yang adil, mereka tidak mau menyembunyikan kesalahan ataupun kebohongan, sehingga, kadang mereka terkesan belak-belakan dan frontal. Kelebihan lain dari weton ini adalah mereka mampu mengelola uangnya dengan baik, hal tersebut akan semakin menambah banyaknya rezeki yang mereka terima di bulan Ramadan penuh berkah ini. Weton yang akan kaya di bulan Ramadan tahun 2023 urutan ke-7, adalah weton Kamis Wage. Weton yang memiliki daya pesona alami ini, merupakan orang yang menyimpan dendam pada mereka yang sudah menyakitinya, namun apabila panjenengan berbuat baik kepadanya, maka Kamis Wage akan membalasnya berkali lipat. Weton Kamis Wage ternyata juga orang yang keras kepala, mereka jarang mau menerima pendapat dan nasihat orang lain, namun, hal ini juga lah yang membuat mereka bisa fokus untuk mengejar cita-citanya. Malaikat rezeki akan sangat berpihak pada weton Kamis Wage di bulan Ramadan ini, segala urusannya untuk memenuhi hajat hidup juga akan banyak dilancarkan, meskipun demikian, selalu ingatlah untuk tidak meninggikan diri. Weton yang akan kaya di bulan Ramadan tahun 2023 yang ke-8, adalah weton Jumat Kliwon. Dengan kata-kata dan pembawaannya yang berwibawa, weton Jumat Kliwon memiliki kemampuan yang hebat untuk memanipulasi pikiran orang lain, banyak orang yang secara tidak sadar akan menjadi patuh dan menuruti apakah hendaknya. Mayoritas orang Jumat Kliwon, biasanya memiliki masa kecil yang kurang bahagia, bisa karena masalah ekonomi atau juga kesehatan, namun demikian, mereka akan tumbuh menjadi orang yang hebat dan cakep dalam kepemimpinan. Weton Jumat Kliwon juga diramalkan akan baik bahkan meningkat rezekinya. Sifatnya yang pemaaf dan murah hati, akan mendapatkan balasan yang setimpal di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Weton yang akan kaya di bulan Ramadan tahun 2023 yang ke-9, adalah weton Sabtu Kliwon. Panjenengan weton Sabtu Kliwon memiliki bakat yang besar dalam bidang berbicara dan menulis. Panjenengan mampu menyampaikan pendapat dan buah pikiran tanpa harus membuat orang lain merasa terserang. Weton Sabtu Kliwon juga mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Hal itu karena kebaikan hatinya terhadap semua orang tanpa pilih-pilih, adalah sasaran empuk bagi mereka yang memiliki niatan tidak baik. Namun weton Sabtu Kliwon boleh bergembira di bulan Ramadan ini. Hal itu karena di bulan suci tersebut, rezekinya akan dicurahkan oleh Dewi Fortuna. Weton yang akan kaya di bulan Ramadan tahun 2023 urutan ke-10, adalah weton Sabtu Pahing. Panjenengan weton Sabtu Pahing memiliki tempera mental yang mudah panas. Panjenengan mudah terhasut sekaligus mudah marah. Namun meskipun begitu, Panjenengan juga adalah sosok orang yang pemberani dan pekerja keras. Weton Sabtu Pahing juga memiliki semangat hidup yang tinggi. Mereka bisa membaur dalam pergaulan, bahkan selalu siap untuk membantu temannya yang sedang berkesusahan. Namun weton ini tidak suka diperintah. Sabtu Pahing adalah weton terakhir yang diprediksikan akan banjir rezeki di bulan Ramadan nanti. Alangkah baiknya jika rezeki yang berlebih tersebut Panjenengan sisihkan untuk ditabung dan disedekahkan. Nah itulah pembahasan kita kali ini tentang 10 weton yang akan kaya di bulan Ramadan tahun 2023. Semoga dapat menjadi tambahan semangat baru bagi Panjenengan yang disebutkan wetonnya. Juga sebagai penutup, seperti biasa admin panjatkan doa untuk Panjenengan sekeluarga. Agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam mencari nafkah dan rezeki. Amin.